Halo semua, kembali lagi dengan RDFM, baiklah di sini saya baru aja nih kedatangan satu buah smartphone lagi ya Jadi ini akan menjadi processing unboxing dan sedikit tes untuk smartphone tersebut Ini adalah smartphone yang menurut saya menarik banget nih di akhir 2024 ini Karena menurut saya penjualannya di online itu masih banyak banget nih Padahal ini unit second, apalagi di toko tersebut juga saya lihat banyak banget review-review baru yang masih tertarik dengan handphone ini Ya siapa tahu juga banyak dari kalian yang pengen banget beli nih di akhir 2024 ini Tapi masih ragu atau penasaran doang atau worth it nggak sih di harga segitu atau worth nggak sih kalau untuk barang second seperti ini Jadi langsung aja kita mulai untuk processing unboxingnya dan sebagai bukti juga nih Kalau saya baru aja beli barangnya secara online supaya kita bisa tahu nih kondisi handphonenya itu seperti apa Jadi untuk packagingnya seperti ini dan untuk barangnya itu dia batangan aja ya cuman handphone doang Ini packingnya cukup bagus sih Kita lihat dulu untuk sekelilingnya Nah setelah itu kita langsung buka aja nih Set Oke disini ternyata masih ada Dues lagi dengan segel fragile Nah ini kalau kalian lagi videoin unboxing ini harus lengkap ya guys Supaya ketahuan nih Kalau barangnya itu beneran masih segel Nah disini makanya kita harus videoin secara benar-benar Supaya kalau emang barangnya kenapa-kenapa itu kita komplain Penggantian unit atau refundnya itu nggak sesuai ya Ternyata masih ada dust bubble web lagi nih Pagingnya bener-bener mantap banget ya Untuk sellernya Oke disini Dan ini untuk handphonenya ya Jadi cuman dibungkus plastik aja nih guys Dan ya ini adalah google pixel 6a ya guys Wow Cantik banget guys ternyata Diluar ekspetasi ini bener-bener cantik banget Kita lihat dulu nih untuk sekelilingnya Di bagian kanan sini ada tombol volume Dan power nih untuk volume dan powernya nih terbalik ya posisinya Biasanya di handphone android Kebanyakan powernya yang di bawah Kemudian disini ada segelnya Ini untuk segelnya jangan sampai rusak Disini kita lihat juga nih untuk kameranya Oke disini kameranya ada dua Kemudian di bagian bawah sini ada speaker, microphone dan juga USB type C Kemudian di bagian sini ada SIM tray aja Untuk frame-nya ini metal ya karena ada antenanya nih Kemudian di bagian atasnya ada microphone Nah di bagian belakangnya seperti ini aja Dengan logo google-nya Disini kita lihat dulu untuk layarnya nih Masih cukup mulus ya Ini bisa dibilang sih masih cukup bagus Hanya lecet di beberapa titik aja Dan disini kita lihat dulu untuk SIM tray-nya ya guys Nah disini terlihat nih Untuk SIM-nya itu dia single SIM aja Jadi dia sistemnya itu single SIM dan satu S SIM Dan disini kita coba untuk nyalain ya guys Disini dia nggak perlu setup lagi ya Karena memang handphone ini kan dia IMEI-nya ditulis ulang dengan IMEI handphone yang Sinyalnya masih ada gitu Jadi menggunakan kamuflase Dan disini kita cek dulu Kita cek pengaturan tentang ponsel Pixel 6a Kemudian untuk Android-nya nih masih Android 13 ya Nanti kita akan coba update ke Android terbarunya Disini untuk total storage-nya itu dia di 128GB Dan disini pada saat dinyalain sistemnya itu 13GB aja Dan aplikasinya cuma 800MB Jadi yang kepake cuma 14GB Jadi ini sisanya ini masih gede banget ya Ini pertama kalinya saya pake Pure Android seperti ini Oke disini kita lihat dulu untuk di AIDA 64-nya Disini terlihat nih Google Pixel 6a Dengan namanya itu BlueJ Asik keren juga Untuk RAM-nya itu dia 6GB LPDDR5 Untuk penyimpanannya dia di 128GB Untuk CPU-nya dia menggunakan Google Tensor G1 ya Jadi ini handphone Google pertama Yang menggunakan chipset sendiri Yaitu Google Tensor G1 Disini terlihat lagi Kemudian disini untuk layarnya Menggunakan OLED Dengan resolusi Full HD Plus Kemudian kita ke baterai Untuk baterainya dia Menggunakan baterai 4410 Kemudian di Android-nya Ini masih menggunakan Android 13 Nanti akan kita update Oke guys Jadi setelah tadi di cek-cek Dan sudah di update juga Ke Android 15 Sekarang kita reset dulu nih Untuk HP Google Pixel 6-nya Jadi menurut saya nih Ini penting banget ya Supaya kalian Sebelum barangnya diterima Itu kalian wajib reset dulu Dan di update dulu Karena ada beberapa versi yang ngebug untuk di resetnya Jadi lebih baik di reset dulu Untuk update-nya juga gak besar Tadi 2 kali naik Dari Android 13 ke 14 itu 2,5 3 Kemudian ke Android 15 juga 2 gigaan doang Nah disini kita akan setting-setting lagi Kemudian untuk fingerprint-nya dia lucu sih Dia harus posisinya dinyalain dulu ya Jadi kalau dia Nah untuk fingerprint-nya dia di dalam layar Kemudian untuk volume-nya dia sudah stereo speaker Dan disini juga tadi saya sudah cek Untuk kameranya semuanya berfungsi dengan normal ya Nah disini untuk kualitasnya sih Dari ngeliat sekilas aja ini sudah kelihatan Ini bagus banget sih Dan untuk videonya juga dia bisa Full HD 60fps dan 4K 60fps ya Jadi ini untuk konten sih sudah oke banget Kemudian untuk kamera depannya dia bisa sampai Full HD aja ya Kalau gak salah dia tuh Disini juga ada kamera ultrawide dan kamera utamanya Paling nanti disini saya akan coba untuk update dulu Saya akan coba reset Dan saya pakai-pakai dulu Oke guys kita lanjut ke moment of trade-nya ya Jadi disini kan masih menggunakan wave only Disini kita akan pasang kartu Ini adalah kartu telekomsel atau bio Disini kita akan pasang Dan kita tes apakah sinyalnya muncul ya guys Muncul ya Disini kita coba mengetikan dulu Dan muncul nih untuk LTE-nya Tapi disini saya gak ada kuota guys Disini kita tes menggunakan kartu yang satu lagi nih Yang ada kuotanya Oke untuk trade dia seperti ini ya Apakah kita pilih yang LTE dulu Kemudian PN-nya kita pakai yang 3GPRS Oke baru nongol Jadi tadi tuh settingannya itu 5G ya Jadi kalian cek dulu untuk koneksinya Pilihnya yang 3G4G aja ya guys Jangan yang 5G Dan untuk APN-nya juga kalian setting dulu nih Tadi disini kartu SIM Kemudian titik access point nih Alias APN kalian bisa Tadi soalnya ya bawaannya pun dia belum ke checklist gini Dan kita akan tes Kita muat ulang Oke lancar guys Kemudian disini kita klik speed test Koneksi internetnya Oke ngebut Ngebut Aman banget nih berarti untuk Koneksi internet jaringannya ya Untuk Antutu-nya Di versi 10.3.6 Mendapatkan skor sebesar 600 ribu ya Ini cukup jauh dibandingkan Handphone flagship di kelasnya Cuman tetap stabil kok Untuk dipakainya Kemudian disini saya juga coba Untuk multitouch-nya Nah disini bekerja dengan baik ya Untuk 10 sentuhannya Jadi LCD-nya aman banget Kemudian disini untuk storage-nya Terlihat disini menggunakan UFS 3.1 ya Untuk speed-nya terlihat nih Di atas 1000 Berarti dia UFS-nya versi 3 ya Ini untuk RAM-nya DDR5 Speed-nya di 500-an Dan disini ada yang baru nih AI-rate di sekitar 245 MB Ini kurang tahu sih Ini cepat atau lambat ya masuknya Kemudian kita lanjut di Geekbench 6-nya Untuk single core-nya di 1191 dan di multi core-nya Di 2363 Ini udah cukup besar sih Untuk single core dan multi core-nya Dan disini saya sudah installin aplikasi Sudah coba pakai dan Normal-normal aja Jadi aman banget nih Setelah di reset IMEI tetap bisa Untuk fingerprint juga aman Dalam layarnya Aplikasi-aplikasi udah saya install Dan coba jalanin Normal semua sih Gak ada yang bermasalah Selanjutnya kita bakalan tes Untuk kamera dan videonya ya Oke dan seperti inilah Contoh perekaman Kamera belakangnya Dengan resolusi 4K 30fps Untuk 4K 30fps-nya Dia masih bisa pindah ke Ultrawide Tapi kalau 60fps-nya Dia gak bisa Di Ultrawide Oke kita cek untuk Stabilisasi 4K 30fps-nya Kita akan coba lari guys Ini udah lari ya guys Ini udah lari ya guys Oke Oke Perekaman video 4K 60fps Dari Google Pixel 6a Ini untuk settingannya Dia gak bisa ke Ultrawide ya Untuk ke Ultrawide Dia cuma bisa di 4K 30fps Jadi disini kita akan tes Untuk lari Untuk lari Apakah masih stabil guys Jadi ini perekaman kamera depan Dari Google Pixel 6a-nya Maksimal di 4K 30fps-nya Untuk settingannya dia gak ada lagi Jadi untuk kamera depannya Cuman yaudah Tinggal record aja Oke jadi seperti itu Impresi Unboxing Dan juga Testing-testing Dari saya tentang Pixel 6a Di akhir 2024 ini ya Semoga video saya tentang Pixel 6a ini Di akhir 2024 Sedikit membantu kalian Yang ingin membeli Ataupun yang Cuman sekedar Pengen tau aja Jadi terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita ketemu di video yang lainnya Bye-bye Sampai jumpa